Di video kali ini, kita akan membahas tentang berinvestasi di saham lokal dan juga berinvestasi di saham global, mana yang lebih menguntungkan. Kita akan melihat dari beberapa faktor, mana yang lebih baik untuk diinvestasikan, jadi kalian bisa menentukan pilihan kalian dalam berinvestasi, apakah kalian ingin investasi di saham lokal atau kalian ingin berinvestasi di saham global. Untuk mengetahui jawabannya, silakan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, buat kalian yang belum subscribe, dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ketika saya katakan saham lokal, yang saya maksud adalah saham di perusahaan Indonesia. Dan jika saya katakan saham global, artinya saham luar negeri, contohnya saham Amerika. Salah satu keuntungan investasi di saham global, kita mempunyai banyak sekali perusahaan pilihan yang bisa kita investasikan, sedangkan saham lokal tidak memiliki banyak pilihan. Untuk melihat mana investasi yang lebih bagus, lebih gampangnya kita melihat performa saham secara keseluruhan. Untuk melihat performa saham secara keseluruhan, kita melihat dari performa indeks. Kalau di Indonesia, kita kenal dengan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG dalam bahasa Inggris kita kenal dengan IDX atau Indonesia Composite. Performa IHSG merupakan rata-rata pergerakan dari gabungan perusahaan yang ada di BRI. Jadi ketika IHSG naik, maka rata-rata saham di BRI mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika IHSG turun, maka rata-rata saham perusahaan mengalami penurunan. Indeks saham seperti IHSG juga digunakan sebagai patokan untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau kita melihat performa IHSG di tahun 2020, maka pertumbuhan ekonomi minus 4,8%. Artinya rata-rata perusahaan di Indonesia mengalami penurunan harga saham sebanyak 4,8%. Tentu saja ada perusahaan yang positif. Akan tetapi, dari semua perusahaan, rata-rata mengalami penurunan di harga saham. Kalau kita bandingkan dengan saham Amerika, patokan untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Amerika, ada Nasdaq, S&P 500, dan juga Dow. Di masa pandemi di mana harga saham di negara-negara berkembang rata-rata mengalami penurunan, Nasdaq di sisi lain mengalami kenaikan 43,6%. Artinya, ada perusahaan Amerika yang naik di atas 43,6% dan juga ada yang di bawah dengan rata-rata kenaikan 43,6%. Dari sini kelihatan kalau kita lihat dari satu sisi, saham gabungan Amerika mengalami kenaikan 43,6%. Di sisi lain, saham Indonesia mengalami penurunan 4%. Di masa pandemi, kita bisa melihat banyak sekali peluang investasi di saham global, seperti Tesla yang di tahun 2020 mengalami kenaikan 730%. Masih banyak saham global lainnya yang bisa saya sebutkan naik double digit, bahkan triple digit. Keuntungan lainnya, investasi di perusahaan Amerika dibandingkan perusahaan Indonesia. Perusahaan Amerika bagikan gajah, perusahaan Indonesia bagikan semut. Maksudnya apa? Perbedaan yang terlalu jauh antara nilai market kapitalisasi jika mau dibandingkan. Sebagai contoh, 1 perusahaan Apple besarnya kalau dijumlahkan 400 perusahaan di Indonesia digabungkan masih kalah dengan 1 perusahaan Apple. Perusahaan Apple masih lebih besar dibandingkan dengan gabungan dari 400 perusahaan yang publik di Indonesia. Di video ini, saya tidak menyuruh Anda untuk tidak investasi di Indonesia. Tentu saja, investasi di Indonesia baik dan tentu saja banyak saham perusahaan Indonesia yang bagus juga. Dan kita wajib untuk mendukung perusahaan-perusahaan lokal untuk berkembang. Setelah melihat fakta analisis di video ini, kalian sebagai smart trader bisa menentukan pilihan investasi kalian. Saya sangat menyarankan kita menaruh sebagian portfolio investasi kita di Indonesia dan sebagai smart trader kita bisa investasi sebagiannya lagi di saham global. Investasi di saham global untuk menikmati kenaikan yang belum tentu kita bisa nikmati di investasi saham lokal. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Kita tinggal menggunakan e-toro untuk membeli atau menjual saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini. Link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan mula kita akan mencapai keuntuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda. Dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda.